Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ahmad Fadlili Wemendi di channel S3TV Baik misal saat ini saya mencari 3 orang santri Pondok pesantren Salafia Syafi'iyah Skruja Subundo Baik misal kita perkenal terlebih dahulu siapa sih santri tersebut Nama adik siapa? Nama saya Solana Zitya Mahmuda Bisa dipanggil dengan? Adik Berasal dari mana adik ini? Ntb Lombok Dengah Mungkin bisa diceritakan awal mula adik Mondok di pesantren Soekrojo ini? Ada keluarga dikasih tau tentang Mondok Soekrojo gini-gini Terus disinin sama orang tua Siapa yang ngasih tau? Nama dia Haikal Mondok juga? Iya Berasrama di mana? Nurul Makiah Cita-cita adik mau menjadi apa? Jadi Kiai Semoga keinginan adik Cita-cita adik bisa menjadi kenyataan Yang berkesan menurut adik di pondok pesantren Soekrojo ini apa? Alhamdulillah banyak teman di setiap daerah Alhamdulillah Ada pesan buat keluarga di rumah? Doakan saya semoga saya selalu dan ilmenya berokah Selesai sudah wawancara dengan satu santri Kita akan berlanjut kepada santri yang kedua Siapakah adik ini? Bisa diperkenalkan nama adik siapa? Nama saya Fadli Absori Bisa dipanggil dengan? Fadli Fadli Dek Fadli berasal dari mana? Tanggerang, Banten Berapa lama perjalanan dari Banten sampai dengan pondok pesantren Soekrojo ini? Memakan waktu satu hari Bisa diceritakan bagaimana awal mula adik bisa mondok di pesantren Soekrojo? Waktu itu Bapak saya ingin mencari pesantren untuk saya dan teman Bapak saya ngasih tahu kepada Bapak saya bahwa ada pesantren yang ada di Soekrojo ini Bapaknya itu apakah alumni pondok pesantren Soekrojo? Tidak tahu Tidak tahu, cita-cita adik mau menjadi apa? Dokter Kenapa bisa terinspirasi adik bercita-cita menjadi dokter? Karena ingin menyembuhkan orang dan mendapatkan senyuman bahagia Yang berkesan menurut adik di pondok pesantren Soekrojo ini apa? Ketua kamar disini baik-baik Ustadz-ustadz disini baik Teman-teman saya juga baik kepada saya Saya senang bahagia di pondok pesantren ini Selesai sudah wawancara dengan santri yang kedua Saat ini saya ditemani dengan santri yang ketiga yang berasal dari Bali Bisa diperkenalkan nama adik siapa? Nama saya Torik Nadra Azizullah Bisa dipanggil dengan? Torik Dek Torik berasal dari Bali Balinya tepatnya di daerah mana? Tabanan, Desa Candi Kuning II Sebelum mondok di Soekrojo, adik dulu sekolahnya di mana? Saya mondok di Al-Fatah Silulyakin dan sekolahnya SMP Atifatwa Bagaimana adik bisa sampai menjadi santri di pondok pesantren Soekrojo ini? Karena dari keinginan sendiri Perasaan orang tua di saat mendengar bahwa adik Torik ini mau mondok di Soekrojo? Tentunya orang tua dan keluarga sangat bahagia Saya inginkan mondok di pondok pesantren Salafia Soekrojo ini Saat ini adik sudah masuk pendidikan di jenjang apa? SMP Ibrahim di Soekrojo Cita-cita adik mau menjadi apa? Abdi negara Kenapa terinspirasi bisa bercita-cita mau menjadi abdi negara? Karena ingin menjaga keutuhan yang tidak RI dan menjaga Islam Bagaimana kesan adik sejak pertama kali mondok di Soekrojo? Bahagia dan bisa mendapatkan teman dari berbagai daerah Dan bisa mendalami ilmu agama yang terlebih dalam Pesan adik buat orang tua di rumah yang sedang menonton? Bapak Ibu semoga sehat selalu dijauhkan dari penyakit dan memudahkan rezekinya Dan doakan saya disini semoga kerasan Dan menjadi anak yang bermanfaat bagi Indonesia dan bangsa Amin Pusai sudah wawancara dengan tiga santri pondok pesantren Salafia Syafia Soekrojo Saya Ahmad Fadil Uefendi Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!